Terkait aset tanah dan bangunan TVRI Jambi yang berada di Pijuan, Pemkap Moro Jambi bersedia menyerahkan aset tanah dan bangunan tersebut dan minta pendampingan dari BPKP perwakilan Jambi agar tak salah dalam langkah. BPN Moro Jambi juga bersedia membantu, namun terlebih dahulu dinilai oleh KPKNL Jambi. Menindaklanjuti hibah tersebut, tim penilaian aset dari BPKAD Moro Jambi dan KPKNL Jambi didampingi Kepala LPP TVRI Jambi, Syarifuddin, kemarin siang mengecek lokasi tanah TVRI yang ada di Pijuan. Hibah akan dilakukan setelah proses berkas dan administrasi selesai. Bagian aset BPKAD Kabupaten Moro Jambi, Ibnu, mengatakan pihaknya akan menyerahkan berkas dan administrasi hasil dari pengecekan aset ini kepada Pemkap Moro Jambi untuk ditindaklanjuti proses hibah. Sementara itu, dari KPKNL Jambi, Tri Joko, mengatakan TVRI Jambi tinggal menunggu proses selanjutnya. Kepala TVRI Jambi, Syarifuddin, berharap hibah aset tanah dari Pemkap Moro Jambi ke TVRI Jambi dapat dilakukan secepatnya, mengingat tahun 2021 akan berakhir. Proses hibah aset tanah dan bangunan TVRI Pijuan ini tinggal menunggu balik nama sertifikat aset oleh BPN Moro Jambi. Terima kasih telah menonton!